Voice of Indonesia Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia Pakapun pendengar Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi Host Anda di acara VOI Bistok Inspirasi Bisnis Management dan Kewirausahaan Masih di Suasana Merdeka Kita akan lanjutkan episode kita hari ini Dan episode di bulan Agustus ini Kita akan mengangkat mengenai Risk Management atau Management Resiko Para pendengar sekalian Kalau kita bicara mengenai usaha Maka usaha dan risiko itu adalah Satu dari sisi mata uang yang sama Tidak mungkin ada aksi usaha Apabila tidak ada risiko Apabila risiko itu bisa dikelola dengan baik Maka dia akan menghasilkan keuntungan Buat perusahaan kita Namun demikian apabila kita tidak Mengelolanya dengan baik Akan menjadi bumerang Oleh karena itu hari ini Kita akan bahas bersama pakarnya Beliau adalah ahli manajemen resiko Dan juga adalah guru besar Dari Universitas Kristen Indonesia Dan sekarang menjabat sebagai Dewan Pendiri dari LSPMR Kita sambut dengan meriah Prof. Bramantio Johan Putra, PhD Wah, selamat datang Pak Bram Selamat berjumpa Terima kasih Pak Bram Hari sudah menjumpai para pendengar sekalian Oh iya, selamat bertemu para Pendengar Pendengar Walaupun ada pemirsa juga ya Pendengar dan pemirsa Kita berjumpa di acara Voibistalk di edisi kemerdekaan Jadi hari ini 17 Agustus 2024 Adalah kita memperingati Kemerdekaan Indonesia Pak Bram Nah ini sebelum kita mulai Pembicaraan kita ya Kalau Pak Bram kan Kita dulu Perjuangan itu Berjuang dengan Senjata ya Dengan mengorbankan nyawa gitu Pak ya Untuk bisa merebut kemerdekaan Nah kalau saat ini Pak Bram Dalam konteks ekonomi Itu perjuangan kita Seperti apa Pak Bram? Oke Pak Wahyu dan para pendengar semuanya Mungkin saya sedikit tambahkan Sebelumnya Pak Wahyu Kalau saya mendengar cerita Dari nenek dan ibu saya Itu zaman dulu juga sebenarnya UMKM sudah ikut berjuang Dalam konteks ekonomi Karena Katalah Orang-orang yang bergerilya Ternyata banyak dari mereka Kalau dari cerita ya Mereka itu adalah UMKM Bawa makanan Bawa hasil bumi Tapi di dalam keranjangnya Diumpetin Itu diumpetin senjata Oh gitu Jadi mereka berdagang Sekaligus juga berjuang Lepas dari apakah mereka Sebagai berdagang murni Atau mungkin mereka juga Murni sebagai berjuang Yang menyamar juga Tapi artinya bahwa Dari zaman dulu Yang namanya UMKM Sudah berjuang Dalam konteks ekonomi plus Nyawa Kalau tadi istilah Pak Wahyu Nah sekarang ini Pak Wahyu Dan para pendengar semuanya Menurut saya memang betul Bahwa Perjuangan sekarang itu Sudah bergeser Bukan lagi kita Mempertaruhkan nyawa Untuk berperan Tapi kita mempertaruhkan Diri kita Untuk membangun Indonesia Dalam konteks Salah satunya ekonomi Sehingga kita bisa Mudah-mudahan ya Segera sejajar Dengan bangsa-bangsa lain Yang maju di dunia ini Karena kalau Kita tidak bisa Membangun ekonomi kita Maka kita nanti akan Selalu Terlindas Saya senang sekali Pada waktu 10 tahun terakhir ini Ada satu keinginan Dari pemerintah Dan masyarakat Bahwa Yang namanya Indonesia itu Bukan sebagai negara konsumen Tapi kita ingin Menjadi negara produsen Dan salah satu Yang dimajukan Untuk menjadi negara produsen Adalah Dengan yang namanya TKDN Tingkat kandungan Dalam negeri Itu kan intinya Yang mendorong Supaya kita bisa Menjadi produsen Barang-barang yang di Indonesia Bukan barang import Bukan import saja Tapi harusnya Didominasi Barang-barang yang Diproduksi dalam negeri Syukur-syukur Malah Barang itu juga Membanjiri pasar di luar negeri Nah kalau itu berhasil Ekonomi kita meningkat Ekonomi nanti Kalau ekonomi meningkat Otomatis biasanya Akan juga berdapat Pada kehidupan Hal yang lain Kehidupan sosial lebih baik Kehidupan rumah tangga lebih baik Kehidupan demokrasi Yang lebih baik Begitu Sehingga harapannya Dengan makin majunnya ekonomi Kehidupan secara umum Akan menjadi lebih maju Nah UMKM Usaha mikro Kecil menengah Dan kooperasi tentunya UKMKM MKMK UKMK Ya Kooperasi dan UMK Itu kan sebenarnya Mereka menjadi Pujuan-pujuan ekonomi Yang memang masih Banyak sekali Dantara mereka Yang berjuang Untuk bagaimana Mereka bisa survive Yang kedua Sebagian dari mereka Sudah berhasil melewati Batas bagaimana survive Mereka sudah bisa bertumbuh Dan Memberikan kontribusi Yang kontribusi yang signifikan Di dalam ekonomi Indonesia Sebenarnya itu yang kondisi sekarang Saya baca Jadi memang salah satu Esensi dari kemerdekaan Itu kan memperjuangkan Eksistensi ya Pak ya Betul Nah eksistensi dalam konteks ekonomi Adalah ketika Baik produksi Maupun produk-produk kita ini Bisa diterima juga Di luar negeri Betul Dan juga bisa menjadi Salah satu yang Menjadi pilihan utama juga Di dalam negeri gitu Pak ya Betul Nah ini dalam konteks inilah UMKM ini sebenarnya Men-support itu Iya betul Karena kalau kita lihat Di masyarakat kan Ya kita harus secara jujur Mengatakan Kadang-kadang ya Pak Wahyu Kita kadang-kadang Agak susah membedakan Ini produk UMKM kita Atau produk impor Yang tanda kutip disamarkan Kalau coba Pak Wahyu Pergi ke Mall-mall Kelas menah ke bawah ya Kan banyak baju batik Biasanya Kadang-kadang kita susah membedakan Itu batik produksi Dalam negeri UMKM Atau produk impor Yang berbatik-batik Yang berbatik-batik Itu kadang-kadang susah Nah kita berharap Saya pernah lontarkan Sini sedikit menyimpang Lontarkan salah seseorang Pada waktu jadi menteri Mungkin gak sih Kalau kita di tiap kawupaten Itu ada galeri produk nasional Kalau orang mau datang ke daerah itu Untuk produk Indonesia Di daerah itu apa saja Masuk ke situ Nah itu salah satu cara Untuk kita bisa Mempromosikan Memperkenakan Ini loh Ragam di produk kita Saya dari daerah Gombong Bumen Promosi dikit ya Ke Bumen Itu ada produksi lokal Di situ Produk unggulan Gombong Adalah Lanteng salah satunya Makanan Itu sekarang udah menyebar Ternyata saya baru tau Yang namanya produk dari singkong itu Sekarang itu Banyak sekali variasinya Dan sudah dikirim ke Berbagai tempat Indonesia Malah saya dengar Sudah ke luar negeri Diekspor Nah Kalau ada tempat Untuk mempromosikan Atau membarkan produk seperti itu Sangat bagus untuk Mulai Menunjukkan Ini loh Ini TKD nya Yang dari 100% Seperti itu Kira-kira gitu Prof Bram Kalau zaman dulu Ketika kita Berjuang itu Sebenarnya Mental perjuangan Semangat perjuangan Itu sebenarnya sudah ada Tapi dia tidak muncul Kalau tidak ada pemimpinnya Pada waktu itu Maka ada Pak Kabung Karno Yang menjadi orkestrator Dari effort-effort Kemerdekaan semua itu Kemudian bisa digunakan Sebagai Energi bersama Sehingga muncul Nah kalau dalam konteks Zaman sekarang Pak Siapa Pak yang jadi Orkestrator itu Pak Karena untuk perjuangan itu Kan harus sistematis Berkelanjutan gitu Ya Orkestrator itu Dari pemahaman saya Ada beberapa Kalau di Indonesia Untuk konteks UMKM Pertama Bisa dari Melalui orang-orang Yang menjabat Di posisi Yang memang ditugaskan Untuk menjadi Memang orkestrasi itu Misalnya Kementerian UMKM Itu klir Kemudian Dekopin Itu klir Kan Dekopin itu Itu arahnya ke Cuma pertanyaannya memang Adalah Seberapa efektif Teman-teman ini Para pemegang Dekopin ini Sudah bisa Melit Memimpin mereka Untuk maju Nah Cuma tentu saja Kalau hanya mengandalkan Pada sekelompok Beberapa orang Seperti Pak Menteri UMKM Atau dari Dekopin Berangkali kurang kuat Karena apa? Karena Perjuangan PerUMKM itu Sangat besar Kenapa? Karena contohnya begini UMKM di satu daerah Kadang-kadang Mereka itu Susah untuk bergembang Gara-gara Dia kesulitan Masihnya bahan baku Kemudian Kesulitan masalah Pemasaran Yang saya pahami Sekarang dalam konteks keuangan Sudah cukup bagus Pak Ayu Karena banyak sekali Lembaga-lembaga Yang sudah Bisa menyalurkan Dana ke mereka Dan ternyata Dari pengalaman saya Karena saya banyak Belajar di bidang keuangan Dan saya ngajar di keuangan juga Ternyata Aspek keuangan itu Dalam banyak hal Tidak jadi isu Buat mereka Karena Katalah mereka Pinjam uang Bunganya tinggi Atau kalau seharian Bagasinya tinggi Ternyata tidak menjadi isu Buat mereka Karena Margin mereka gede Nah yang mereka Lebih inginkan Dalam hal keuangan Adalah Kemudahan Transaksi Dapat duanya gampang Itu satu Nah yang mereka Lebih sulit adalah Bagaimana Bahan baku Pemasaran Penjualan Dan mereka pada Apa Playing field yang sama Dan yang lain Nah ini Yang tidak susah Pak Wayo Karena kadang-kadang Mereka Karena begitu kecilnya Kadang-kadang Katalah harga Jadi masih jadi Permainan Nah di beberapa daerah Mereka membuat Koperasi bersama Sehingga untuk Meningatkan Bargaining power Karena dengan Bargaining power Maka mereka Bisa mengatur Isi ikut menentukan Harga Jangan sampai dibanting Nah jadi Lembaga-lembaga Yang bisa membantu Seperti inilah Yang sekarang sangat diperlukan Yang tentu kembali Tadi diharapkan Dari kementerian Diharapkan Saya kemarin baru Ada salah Mahasiswa yang Mau menulis tesis Karena saya Sebagai desain kan Punya bimbingan Nah menulis mengenai itu Pak Jadi ada di satu daerah Ingin membuat Satu sentra produksi Untuk membantu UMKM Supaya mereka produksinya Bisa lancar Dan punya kualitas yang bagus Sehingga nanti Waktu dipasarkan Juga punya bargaining Nah ini dari kementerian Nah jadi Kalau pemahaman saya Kementerian salah satu Pihak yang menjadi Kendakter dalam Orkestra ini Baik Pak Bram Nah salah satu Hal lagi Pak ya Kalau kita bicara Mengenai UMKM Indonesia Serapan produk Dalam negeri ini kan Pada ujungnya Diserap oleh Konsumen Indonesia ya Nah kita Beberapa waktu yang lalu lah Punya kekhawatiran Bahwa konsumen Indonesia Ternyata masih punya Foreign minded gitu Lebih prefer dengan Produk-produk luar negeri Yang kaitannya mungkin Korea lah gitu Kalau tekstil ya berarti Kiblatnya masih Italia, Perancis Dan sebagainya gitu ya Nah serapan ini kan Salah satu bentuk Perjuangan dari konsumen Menurut Pak Bram Prof Bram Gimana caranya supaya Konsumen Indonesia ini Juga lebih lagi Walaupun sekarang ini Sudah mulai naik ya Tapi serapannya Lebih banyak lagi Gimana Prof Ya kalau saya melihatnya Tanda kutip Kita tidak bisa Menyalahkan sepenuhnya Konsumen yang Menggunakan produk Dalam negeri Karena Salah satu faktor Pentingnya adalah Kualitas Contohnya begini Kan kita sering mengatakan Garmen Indonesia Sunset Hanya sudah kurang Laku Pertanyaan Apakah betul begitu Ternyata enggak Yang Yang dianggap Sunset itu sekarang Kelihatan lebih pada Garmen yang Bahan bakunya Dan outputnya Yang konvensional Bahan dari kapas Dan sebagainya Sementara mungkin Kalau kita melihat Di media sosial Kan banyak itu Promosi Misat Baju Baju ini Ada yang Sekarang ini Sangat dingin dipakai Tidak menyerap keringat Tidak perlu diserika Ada ya Bajunya langsung Jatuh lagi Jatuh Dipakai jatuh Itu kan artinya Kenapa bisa begitu kan Karena lebih pada Teknologi bahan bakunya Nah jadi Kalau kita hanya Mengandang kapas Enggak bisa bersaingan itu Nah jadi pada Waktu orang membeli Pakaian yang Kritiknya seperti itu Karena lebih nyaman Di Jakarta Misalnya Atau di kota besar Kurang waktu untungnya Setrika dan sebagainya Pilih itu wajar Nah jadi tantangannya Adalah bagaimana UMKM ini Didukung oleh Pihak Sedikit ke belakang mundur Untuk punya kembangan bagus Sehingga mereka bisa Bisa memproduksi Bisa bersaing seperti itu Nah jadi dalam kontak ini Menurut saya adalah Seperti BRIN Badan Riset dan Inovasi Itu merupakan Salah satu motor Mestinya Untuk bisa menghasilkan Inovasi-inovasi baru Dilempar ke udara masyarakat Dan masyarakat tinggal dipakai Nah jadi dukungan itu Bahwa yang sekarang Perlu dikembangkan Jadi apakah itu Bahan baku dan peti garmen Apakah bibit unggul Makan buah-buahan Agrobisnis Terus ternak-ternak juga Iya Nah jadi sekarang Betul Jadi sekarang Sangat perlu dikembangkan Adalah bagaimana Bagian inovasi ini Untuk bisa dikembangkan Dan lebih bagus Sehingga nanti Kalau dilempar ke masyarakat Masyarakat tinggal dipakai Sehingga produk kita diunggul Nah kalau sampai Seperti itu Saya punya keyakinan Orang Indonesia pun Akan cenderung Untuk membeli produk kita Karena bagaimana Kalau kita beri Ya kalau ada dua pilihan Yang satu bagus Satu kurang Ya hati kita Juga memilih yang bagus Nah cuma sayangnya Yang bagus Emosional Tapi juga fungsional Betul Wah menarik sekali Program dari Para pendengar sekalian Ini adalah Diskusi yang menarik Bincang menarik Tentang makna kemerdekaan Tentu bagi kita Para pelaku bisnis Mudah-mudahan Kita juga bisa Men-support Sebagai pejuang-pejuang Ekonomi saat ini Untuk bisa membawa Indonesia Aksis Bersama dengan negara-negara lain Dan menjadi Indonesia Yang lebih baik lagi Di tahun-tahun ke depan Kita akan lanjutkan lagi Pembicaraan kita Setelah kita nikmati Lagu-lagu berikut ini Untuk mencerahkan Suasana kita Voice of Indonesia Voice of Indonesia Voice of Indonesia Dan Indonesia untuk dunia Masih bersama kita VOIB-stalk Bersama Prof. Bram Antio Johan Putro Beliau adalah Guru besar dari Universitas Krisan Indonesia Dan juga Dewan Pendiri dari LSPMR Selamat datang Prof Kita lanjutkan Di segmen kedua ini Nah Prof Bram ini kan Keahliannya adalah Management Risiko Tadi kita juga Sudah bahas topik hari ini kita akan Bincang mengenai bagaimana mengelola Risiko dalam perusahaan. Nah, dalam pandangan Prof. Bram, sebenarnya cara kita Memandang risiko itu seperti apa Prof? Baik, begini Pak Wayo dan para pendengar Semuanya. Saya ingin Coba definisikan dulu Karena kadang-kadang pengertian risiko Berbeda dengan yang dipahami di awam Di masyarakat ya. Karena begini Kalau di masyarakat secara umum pengertian risiko Sehari-hari itu adalah pada Konsekuensi karena Tidak memilih sesuatu, tapi milih yang lain Contohnya, kalau Pak Wayo ngambil kuliah S3, risikonya apa? Tidak dapat gaji karena tidak kerja Itu adalah risiko Karena tidak milih yang itu Tetapi dalam konteks management risiko Bukan itu pengertiannya Kalau dalam konteks management risiko Intinya adalah, kalau kita sudah memutuskan Sesuatu, katakanlah Seorang UKM, sudah memutuskan Saya memproduksi A Setahun ini memproduksi seribu unit Dijual ke daerah DKI misalnya Pertanyaannya Yakin tidak kita bisa memproduksi Sebanyak seribu itu dan Jualan yang di DKI bisa laku Nah, major risiko intinya adalah Untuk meningkatkan tingkat keyakinan Terhadap yang akan dijalankan Dan pencapaian tujuan Jadi kalau Pak Wayo di orang statistik Mengatakan Meningkatkan Level of confidence Dari yang tadi mungkin 50-50 Tengah teriakinannya Kalau ditanya Yakin tidak laku Ya 50-50 Itu kan Ini 50% yakin 50% enggak Enggak Nah, kalau kita mengatakan bahwa Kita sudah menerapkan Minjem risiko Harusnya kita mengatakan 95% yakin Atau syukur Kita mengatakan 99% yakin laku Bisa dijalankan Jadi berbeda dengan Pemahaman ini Biasanya kita Resiko Ah, resikonya besar Enggak usah Nah, itu bukan begitu Nah, itu satu Yang kedua Kadang-kadang Minjemen risiko Dianggap sebagai Tukang rem Ya Gara-gara Minjemen risiko Maka ini enggak boleh Itu enggak boleh Kadang-kadang begitu Nah, itu pengertian Yang membahayakan Kalau menggunakan Ilustrasi Minjemen risiko Tukang rem Kalau saya mengilustrasikan Minjemen risiko itu Bukan tukang rem Tapi gini Pak Wayut Kalau punya anak kecil Pernah Itu kan Main apa Di kolam renang Di itu Yang ada peluncuran Peluncuran Itu kan ada Di peluncuran Ada dindingnya Kenapa Pak Wayut Boleh enggak Anaknya Brian Untuk meluncur Ya, kalau Kalau enggak ada dindingnya Kalau enggak ada dindingnya Boleh enggak? Ya, enggak boleh Kalau dindingnya boleh Ada boleh Makin tinggi dindingnya Makin aman Nah, itu pengertian risiko Risiko itu untuk mengamankan Supaya jangan sampai terjadi kecelakaan Bukan tidak boleh melakukan Tapi mengamankannya Makin tinggi dindingnya Kita makin aman Gitu kan Nah, sama dengan di perusahaan UMKM juga Kalau kita mengatakan sesuatu Kita melakukan sesuatu Dan risikonya tinggi Pertanyaannya Gimana cara kita mengamankan Supaya kita jalankan Dan tujuan tercapai Nah, semangat kita punya alat pengaman Makin bagus Silahkan jalankan Gitu kan Ini konsep dasarnya Nah, kalau itu dijalankan Maka Harapannya Kita punya tingkat keyakinan yang lebih tinggi Untuk mencapai tujuan Nah, tinggal nanti persoalannya adalah Apa saja yang harus diamankan Dan bagaimana cara mengamankan Itu yang perlu dipastikan Setiap perusahaan itu menjalankan Itu satu Hal lain Ini sekarang Ini sekarang Di dunia korporasi dan pemerintahan Pahayu ini sudah sangat Hingar-bingar Menjemah risiko Sekalipun mungkin Di masyarakat belum terlalu kuat Kenapa yang saya kata Hingar-bingar Satu Kementerian BMN itu Sudah mengeluarkan peraturan Menteri BMN Nomor 2 tahun 2023 Mengenai tata kelola Dan salah satunya kuat Di tanampan Di situ adalah mengenai Menerapkan menjemah risiko Mereka ingin Supaya menjemah risiko diterapkan Dengan harapannya Nanti tadi Tujuannya kalau tak targinya profit segini Ya usahakan itu tercapai Itu satu Jadi Semua BMN wajib menerapkan itu Semua lembaga keuangan Yang diawasil OJK Wajib Untuk direktur dan BOD Manuswan Itu harus punya Sertibikat menjemah risiko Karena pentingnya menjemah risiko Dan di banyak institusi Begitu BMN Maupun lembaga keuangan Itu juga Direkturat khusus Untuk direktur menjemah risiko Ini pentingnya Menjemah risiko Disikat korporasi Yang kedua Pak Presiden juga sudah Mengeluarkan peraturan Presiden Tahun lalu Nomor 39 Yaitu namanya Menjemah risiko Pembangunan Nasional MRPN Intinya adalah Semua institusi di Indonesia Yang menggunakan Dana APB dan APB Harus menerapkan Menjemah risiko Jadi Teorinya Dari Presiden Kementerian Lembaga tinggi negara Non-kementerian Sampai desa Itu harus menerapkan Menjemah risiko Jadi dalam kontak ini Sebenarnya Menjemah risiko Sudah boleh Hingar-hingar sekali Di semua institusi Nah sehingga Ini paling tidak Menunjukkan bahwa Menjemah risiko Begitu pentingnya Karena pasal Satunya adalah Karena begitu Bergedolaknya Kondisi Kita mengenal buka Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity Atau ada yang pakai Ijarah tuna Turbulensi Uncertainty Novelty Dan Ambiguity Gara-gara Ketidakpastian Banyaknya cepat Perubahan Maka menjemah risiko Menjadi sangat-sangat Sangat penting Dan ini juga berlaku Bukannya korporasi besar Tapi juga untuk UMKM Dan juga untuk Kooperasi Semuanya juga sekarang Perlu menerapkan itu Saya kira gitu Jadi secara umum Memang Dorongan Atau suasananya Itu sudah Fokus pada Pengembangan itu ya Nah terus Secara umum Tahap-tahapnya Seperti apa Pak? Tahap-tahapannya Begini Kalau Bapak-bapak Ibu-ibu Bukannya UMKM Atau secara umum Jadi gini Untuk menerapkan Injemah risiko Yang paling penting Pertama kali Untuk dikembangan Adalah kesadaran Bahwa risiko itu penting Atau dalam bahasa Bukunya adalah Budaya risikonya Harus diterima Karena gini Kalau orang Perusahaan besar Itu bisa membeli Instrumen untuk Melolah risiko Beli software Untuk memasukkan Risikonya apa Mitigasinya apa Caranya Pelaporan gimana Bisa Tetapi Kalau ternyata Belum menjadi Budaya Maka software Itu hanya Segera untuk Untuk Keren-keren Keren-keren Sekarang dibeli Kalau laporan Gak sempat bikin Tinggal copy Pasti Laporan lalu Ini banyak terjadi Jadi Karena gak sempat Bikin Laporan Laporan yang lalu Dikopy pasti Laporkan lagi Itu Minjem risiko Tambah beban Kerjaan Ini yang menyebabkan Banyak institusi Merasa minjem risiko Gak ada gunanya Karena tambah beban Tapi kalau itu Sudah dari budaya Yang tadi saya sampaikan Kalau kita tahu risikonya Maka kita punya Kekinan Itu tercapek Nah kalau sampai Budaya begitu Barulah Minjem risiko Menjadi Punya makna Di organisasi Dalam bahasa bisnisnya Create value Enhance the value Of the company Gara-gara gitu Karena memang Biasanya kayak gini nih Yang sangat Paham Dan merasa penting Urgensinya Itu di pimpinan ya Pak ya Betul Karena di karyawan Ini kerjaan tambahan tadi Nah namanya Pak Bram Mengatakan Kalau budaya risiko Sampai ke bawah Berarti ini juga Sama nih Apa namanya Energinya gitu ya Betul Pemahamannya sama gitu Pada tahun awal 2000-an Itu juga Masih banyak Direktur yang belum Merasa penting Minjem risiko Ini persoalan Bahkan direksinya aja Betul Jadi direktur kan sebagai Kalau di paduan soran Sebagai konduktor Jadi kalau direkturnya Mengatakan ini Gak terlalu penting kok Gak akan jalan Nah syukur-syukur Karena sekarang ini Seperti kementerian BUMN Sudah meluarkan aturan Pemerintah sudah bikin aturan OJK sudah bikin aturan Sehingga Mau tidak mau Didorong oleh regulasi Sekarang mulai merasa penting Nah karena Atas sudah merasa ini penting Paling tidak By regulation sudah diwajibkan Maka membangun budaya Lebih gampang sekarang ini Jadi Di tahun 2010-an Itu masih berat sekali Membangun itu Nah dan aturan itu Sekarang sudah Makin maju Mudah-mudahan sih Dengan adanya Berbagai aturan itu Budaya risiko sudah mulai Dimudah ditanampan Jadi kalau sekarang Oh ayo Kalau kita memberikan training Atau diskusi dengan teman-teman Dari BUMN Dari perusahaan keuangan Dari lembaga komunitas Sekarang sudah mulai gampang Bicara tentang risiko Nah kalau itu Sudah menjadi budaya Baru kita bicara Menin strukturnya Gimana nih Pembagian peran Siapa penangannya apa Baru setelah itu Baru bicara prosesnya Gimana mengidentifikasi Mitigasi seperti apa Melaporkan Apa itu teknis yang Harus ditindaklanjuti Tapi sekali lagi Culture Budaya itulah Yang penting Nah kalau Pak Bram Prof Bram tadi Melihat bahwa Ini sekarang sudah diwajibkan ya Secara umum Pelaksanaannya sekarang Sudah seperti apa Pak Majority-nya Seberapa persen Di Indonesia ini Pak Nah kalau majority Ini sekarang ada beberapa Majority kan adalah Tukurnya Risk Management Index Atau Risk Management Maturity Index Sekarang ini tuntutannya Agak berbeda Bagi misalnya Perusahaan BMN Perusahaan-perusahaan Di bawah OJK Dan juga pemerintahan Kalau indeks itu kan Sekarang yang dipakai Itu 1 sampai 5 Untuk di pemerintahan Terutama di Pemda Ini sekarang tuntutannya Baru 3 sudah oke lah 3 jadi 5 ya 3 jadi 5 Oke Karena ini Di Pemda masih banyak Sifatnya masih mengawal lah Masih belum terlalu advance Nah tapi Yang menarik di BMN Ini Pak Wahyu Jadi sistem mereka begini Yang namanya Management Risiko Itu adalah untuk Meyakinkan Memastikan Buat tujuan tercapai Tadi di Apal Sudah sampaikan Nah jadi kalau Dukur indeksnya Baru 3 Itu diterima Tapi masih rendah Nah kalau di atas 3 Misalnya 3 setengah Atau 4 Nanti di cek Tujuannya tercapai enggak Kalau ternyata nilinya 4 Atau 4 setengah Udah tinggi Tujuan enggak tercapai Di diskonin nanti angkanya Jadi dikoreksi Nah ini itu memastikan Bahwa yang namanya Management Risiko Itu bukan jalan sendiri Bukan sekedar Melakukan identifikasi Ngukur mitigasi Bukan yang itu Tapi pastikan Banyak yang dilakukan itu Berkontribusi Pada pencapaian tujuan Oleh karena itu Kalau nilinya tinggi Tapi ini enggak tercapai Ya di diskon Kira-kira gitu Nah ini Kalau di BMN Dugaan saya sih Karena ini Dalam proses sekarang nih Tahun ini Si misalnya udah Di atas 3 kebanyakan Dan harapannya nanti Dari tahun ke tahun Karena Seperti di BMN itu Pengelolaan risiko Merupakan bagian Dari ukuran kinerja Jadi Pak Huyus Sebagai karyawan kan Tiap tahun kan Diukur kinerjanya Kalau dulu kan Ukur kinerja kan Hanya dari pencapaian bisnis Pemasaran Jualannya berapa Kalau orang edem Mengenai kualitas orang Dan jumlah orang Tapi sekarang Pengelolaan risiko Bagian dari ukuran Yang akan di Appraise Di akhir tahun Dan itu Bagian dalam bonus Dan sebagainya Ikut di situ Nah itu juga sekali lagi Memasukkan penelolaan kinerja Sebagai bagian dari Penelolaan karyawan Itu bagian dari Membangun budaya juga Nah sehingga harapannya Kalau tahun ini Tadi pertanyaannya Indeknya seperti apa Pemda tuntutannya sampai 3 Mungkin masih banyak Yang belum tercapai Kalau untuk perusahaan-perusahaan Sudah di atas 3 Mudah-mudahan begitu Dan ke depannya Karena sudah Budaya Sedang dibangun Dengan gencar-gencarnya Oleh perusahaan Dan oleh institusi Harapannya Setahun depan Sudah makin maju Kalau untuk UMKM Masih belum disentuh ya Kira-kira Pak UMKM belum disentuh Karena gini Karena kembali Ke persepsi Yang agak susah Dibangun adalah Mejemir Jiko Nambah biaya Sehingga Banyak UMKM Perusahaan kecil Yang belum Menerapkan itu Karena belum bisa Meyakinkan bahwa Dengan mejemir Jiko Ini akan Pencapaian tujuannya Akan lebih bagus loh Itu yang belum bisa Diakinkan Itu satu Yang kedua UMKM belum diwajipkan Karena belum diwajipkan Sehingga biasanya ya Karena belum tuntutan ya Belum ada Tapi kita Mengatakan begini ya Prof. Bram ya Berarti Walaupun dia belum Belum diwajipkan Tapi karena Dengan itu Akan menjadi lebih efektif Maka sebenarnya Kita juga Mendorong UMKM itu Untuk bisa Menerapkan Strategi yang lebih maju Karena kalau misalkan Di dalam proses Apa namanya Persaingan Kalau kita punya Satu jurus Yang orang lain Gak punya Kan kita serangkal Lebih maju gitu ya Pak ya Jadi teman-teman UMKM yang sebenarnya Pikirannya bisa lebih maju Lebih literasinya Untuk manajemen itu Lebih baik Kita dorong sebenarnya Untuk bisa menerapkan ini ya Ya betul Jadi kita Kami memang Salah satu tugas kami Kami ingin mendorong UMKM dan kooperasi Untuk juga menerapkan Minjem risiko Supaya usahanya Lebih bagus Kalau dengan teman-teman Kooperasi Kami sudah punya diskusi Dan beberapa kooperasi Sudah Mengikutkan Para manajernya Untuk memahami Minjem risiko Sehingga pada waktu Kooperasi Kooperasi primer Terutama ya Mereka sudah Mempertimbang risiko Dalam pengembilan keputusan Nah dalam UMKM Kita masih dalam proses Mencari jalur nih Pak Karena kalau kooperasi Gampang kan Ada kooperasi Ada inkob date Ini gampang Jadi kalau UMKM kan Nyebar sekali Nah kita lagi mencari Pendekatan bagaimana Untuk kita bisa Membantu UMKM Untuk bisa Menjadari dan menerapkan Minjem risiko Di usaha mereka Dengan tentu Harapannya Biainya serendah mungkin Tapi punya manfaat Yang cukup besar Untuk pencapaian bisnis mereka Baik menarik sekali Pak Bram Wah ini luar biasa ya Pembicaraan sesi kedua ini Jadi ternyata Mengelola risiko Memang penting sekali Dan mindset Yang perlu kita adopsi Adalah bahwa Risiko itu bukan Untuk kita gak melakukan Atau kita takut Untuk bergerak ya Tapi justru dia menjadi Pengaman Menjadi Menjadi Apa Pagar gitu Supaya tindakan-tindakan kita Itu bisa mencapai tujuan Terima kasih Prof Bram Nanti kita akan lanjutkan lagi Di sesi segmen ketiga Setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut Voice of Indonesia Voice of Indonesia Dari Indonesia untuk dunia Kembali lagi bersama saya Wahyustio Budi Masih di acara VOI Bistok Bersama kita masih ada Profesor Bramantio Johan Putro PhD Beliau adalah guru besar Dari Universitas Kristen Indonesia Dan juga Dewan Pendiri dari LSPMR Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Manajemen Resiko Indonesia Sama datang Prof Bram Betul gak Prof ya LSPMR tuh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Resiko Dah gak pake Indonesia Gak ada i-nya Gak ada i-nya ya Nah Menarik nih Prof Bram Tadi Prof Bram Sudah mengatakan bahwa Untuk bisa mencapai Pelaksanaan Manajemen Resiko yang baik Tentu dibutuhkan Talent-talent Profesional Kompetensinya Tentang Resiko ya Nah LSPMR ini Perannya seperti apa Prof Oke LSPMR Jadi gini Pada waktu kami Bersama teman-teman tuh Tahun 2009-an 2008 ya 15 tahun lah Menderikan LSPMR Kita berpikir Ada Kekosongan Di Indonesia Sesuai dengan Perkembangan pada waktu itu Untuk Meningkatkan Kemampuan orang Dalam hal Menjaman risiko Dan pada waktu itu Yang baru Yang ada adalah Ada Lampaga Lembaga sertifikasi Untuk meningkatkan Orang Kemampuan Menjaman risiko Dan memberikan Sertifikatnya Di perbankan Yang pada waktu itu Itu ada Dan segera Bersama teman-teman Komitmen Oke kita Mengembangkan Lembaga sertifikasi Untuk Membekali Dan mengakui Dalam bentuk Sertifikat Orang-orang yang punya Kemampuan menjaman risiko Di bidang Non perbankan Jadi seperti Asuransi Pembiayaan Penerbangan Telkom Karya Konstruksi Konstruksi Semuanya lah Pokoknya non perbankan Kita fokusnya ke situ Dan kemudian Singkat cerita Sekarang kita sudah ada Beberapa Sertifikat yang kita keluarkan Untuk mengakui Baik itu Sertifikat Untuk para direktur Sampai ke operasional Di bawah Jadi misalnya Direktur Kalau direktur kan Tidak perlu terlalu detail Mengenai menjaman risiko Tapi bagaimana Dia mengarahkan Organisasi Supaya menjaman risiko Itu main kuat Di organisasi Ada namanya CRGB Certified Risk Governance Profesional Tapi juga Kita menyiapkan Sertifikasi Untuk orang-orang Yang nanti Kalau orang itu Memang di perusahaan Untuk tugasnya Memastikan kualitas Menjaman risikonya Bagus Atau Dia nanti Posisinya Di direktur Risiko Atau di Kepala Divisi Menjaman risiko Kita juga siapkan Sertifikasi Untuk itu CRMP Atau ada juga Gini Yang namanya Menjaman risiko Itu kan Milik semua orang Apapun posisi orang Di organisasi Dia harus menjalankan Menjaman risiko Karena tadi kan Saya orang pemasaran Ingin jualan segini Meningkatkan keyakinan Saya harus Bikin rencana pemasaran Tapi sekaligus Menerapkan menjaman risiko Nah sehingga Risiko itu Menupakan bagian Pekerjaan semua orang Maka kita juga Menjaman sertifikat CRMO namanya Untuk officer Yaitu Orang yang menjalankan Pemasaran Orang yang menjalankan SDM Menjalankan Manajemen keuangan Tapi mereka juga punya Kemampuan Menjaman risiko Untuk memastikan Rencana itu jalan Yaitu satu Kemudian juga Gini Ada satu lagi Pak Wahyu Ada risiko-risiko Yang kejadiannya Jarang sekali Potensi kejadiannya Jarang Tapi sekali kejadian Itu bisa bikin Perusahaan bangkrut Misalnya Fatal Kebakaran Mudah-mudahan Sehingga Kebakaran Atau Megatrust Gempa bumi Coba ada satu bank Ada megatrust Bukannya banknya Hancur gedungnya Nasabahnya juga Bukan hancur Gak bisa jalan Jadi bangkrut semua Nah pertanyaannya Bagaimana cara Kalau terjadi Gancur yang seperti itu Dan hitungan 4 jam Sudah bisa operasi lagi Itu namanya Business Continuity Management Itu juga Kita siapkan Untuk belajar Dan untuk sertifikasi Dan yang sekarang Juga dikembangkan Ada dua lagi Yaitu untuk pemerintahan Sesuai dengan tadi MRPN Management Risiko Pembangunan Nasional Kita juga siapkan Untuk Bapak-bapak Ibu-ibu Yang berada di institusi Pemerintahan Untuk mendalami Minim Risiko Juga ada sertifikasi Untuk di bidang Public Sector Dan juga untuk Serak khusus Juga sekarang sudah ada Ini saya bikin Promosi Yaitu Risk Based Performance Management Yaitu orang itu Mengelola kinerja Menilai bawahnya kinerja Bukannya menilai Tadi loh Bukannya menilai pencapaian bisnisnya Jadi kalau orang SDM Bukan menilai Apakah ini Orang ini bisa mengelola SDM Kualitas orangnya Kompetensinya Jumlahnya bagus Tidak Inggrisnya bagus Bukannya itu Tapi orang ini bisa Mengelola risiko Di SDM enggak Nah itu Risk Based Performance Jadi kalau Kinerjanya dikelola Risiko dikelola Harapannya akan Sustain Nah ini juga Dikembangkan sertifikasi Untuk risk Based Performance Management Jadi intinya LSPMR itu salah satu Lembaga sertifikasi Di Indonesia Yang dari antara sekal Lembaga sertifikasi Indonesia Yang tugasnya adalah Untuk men Terkutip membuat pengakuan Melalui sertifikat Berlogo Garuda Bahwa mereka Punya kompetensi Yang cukup Untuk menjalankan Manajemen risiko Di tempat kerjanya Masing-masing Nah kalau Mulai dari bawah Sampi tim Pemimpinan puncak Sudah menerapkan Dengan bagus Harapannya Institusi itu Akan mencapai tujuan Demikian Maka akan sustain Kedepannya Gila-gila gitu Ini peran dari LSPMR Nah ini teman-teman Kalau misalkan Para pendengar ini Tentu banyak yang Dari kalangan pengusaha Dari kalangan pekerja Atau bahkan Tadi ya CEO level Di perusahaan Pengen Bergabung Join apa segala macam Gimana Prof? Kalau gabung Ada dua Ini Satu Kalau dengan LSPMR itu gini LSPMR kan Lembaga sertifikasi Nah orang-orang yang punya Sertifikasi Bergabung Untuk selalu berdikusi Bergabung Di asosiasi Asosiasi namanya GIRMA Global Integrated Risk Management Association Association GIRMA Jadi bisa bergabung Di situ Untuk nanti bisa diskusi Dan sebagainya Yang kedua Ini saya sebagai dosen Kan juga sekarang Di perguruan tinggi kami Program MM nya Juga kami Sedang menggodok Untuk risk based Design maker Jadi orang itu Kalau kuliah di situ Harapannya bukan Sekedar belajar marketing Bukan SDM dan sebagainya Tadi Tapi orang itu juga bisa Membuat keputusan Membuat strategi Pemasaran berbasis risiko Orang itu bisa Membuat strategi Berbasis risiko Orang itu bisa Mengelola SDM Berbasis risiko Ini juga silahkan Kalau mau kontak Kami Kontak saya Atau teman-teman Juga silahkan aja Untuk kita diskusi Mengenai Bagaimana sih Untuk kita punya Kemampuan Sebagai manajer Sebagai pimpinan Bukan hanya Menjalankan bisnisnya Tapi juga Mengelola risiko Itu di kampus kami Di Ponegoro Kami juga kembangan itu Pak Ayu Kalau info-info Tentang konten-konten Atau ilmu-ilmu Tentang risk management Itu bisa dimana Pak? Konten-konten Lampang-konten apanya Misalkan kita pengen belajar Teman-teman pengen belajar Ada nggak di LSPMR Mengeluarkan juga Semacam apa Kayak gitu Kayak book atau apa Kalau LSPMR kan Lembaga sertifikasi Lembaga sertifikasi itu Tidak boleh membuat pelatihan Hanya Memberikan sertifikasi Nah pelatihannya itu Beri di tempat lain Bisa kerjasama Misalnya di Maaf kalau saya agak promosi Kami juga berdirikan Kemudian ada juga Lembaga yang berafiliasi Dengan LSPMR Untuk Pelatihan Kampus seperti Uki Juga Prinsipnya ada Banyak teman-teman Kampus di Undip Juga sekarang ada Setahu saya Maaf kalau Undip Kalau saya mudah Sangat keliru Mereka punya program MM Yang juga ada konsentrasi Di minjaman risiko Juga ada Ada beberapa tempat Jadi kalau kita browsing Misalnya silahkan buka MM Uki Atau MMnya Undip Atau buka di Girma Nanti akan bisa menemukan Informasi-informasi Ya prinsipnya sekarang Di zaman ini Kalau mau ngapain aja Bisa ya Prof Tinggal cari aja di online Juga pasti akan Resource-nya banyak sekali Betul Cuma pesan saya Itu yang penting Jangan lupa Apapun kalian kita Dimanapun profesi kita Jangan lupa Risiko itu penting Karena dengan mengelola risiko Kita punya tingkat Keyakinannya lebih tinggi Untuk mencapai Tujuan dan rencana Yang kita jalankan Ini closing remark Yang luar biasa Dari Prof Bram Tadi dimanapun kita Bagaimanapun kita Bahkan bukan cuma Untuk usaha ya Prof Mungkin untuk unit bisnis Unit kerja Bahkan untuk pribadi Itu penting ya Jadi kalau misalkan Kita mau studi Atau kita mau Ngambil pekerjaan Manajemen risiko dulu ya Kita perlu petakan dulu Supaya tujuan kita tercapai Ya menarik sekali Prof Sebelum kita tutup Terakhir Prof Ada satu patah dua patah Kata munggu silahkan Pada para pendengar Baik Pendengar Voice of Indonesia Sekarang ini Kita menghadapi Situasi yang disebut Buka Atau yang menyebut Dengan Tuna Turbulensi Uncertainty Novelty Dan ambiguity Perubahannya begitu cepat Menuntut kita Untuk bisa Melakukan penyelesaian Dengan lebih cepat juga Terhadap kondisi Sehingga dimanapun kita Berprofesi Apapun pekerjaan kita Termasuk juga para Pejuang Jaman baru ini Para UMKM Jangan lupa Apapun yang kita rencanakan Silahkan amankan Kegiatan kita Rencana kita Dengan menjelis risiko Seharapannya kita akan Bisa mencapai tujuan Dan tentu sekali lagi Bagi UMKM Dengan Kinerja yang lebih bagus Kedepan Tentu kontribusi kita semua Kontribusi UMKM Akan sangat besar Pada Pembangunan Indonesia Dan andalah yang menjadi Pahlawan nasional Di era saat ini Wah luar biasa Kita beri toko tangan Yang mudah buat program Terima kasih program Atas inspirasinya hari ini Kita nanti Mudah-mudahan Bermanfaat Buat para pendengar sekalian Para pendengar sekalian Kita nanti Nantikan selalu Acara VYB Stock Kita akan isi Dengan tema-tema Yang lebih menarik Sukses buat Anda semua Di post masing-masing Di daerah masing-masing Kita bertemu lagi Menjadi UMKM Indonesia Yang sinergi bertumbuh Dan berdaya Sampai ketemu Sukses selalu Voice of Indonesia